Hari ini, saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Ketahanan Pak Kabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Karena di setiap kunjungan saya, ke negara lain, mereka selalu menanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru. Dan sekarang dunia memang kekurangan peluru. Sebelum diberi PMN, produksi Pindad untuk peluru ini Rp275 juta peluru. Setelah kita beri PMN sebesar Rp700 miliar, produksinya meningkat menjadi Rp415 juta peluru, hampir dua kali lipat. Karena memiliki line tambahan dari PMN yang telah kita berikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa industri pertahanan di negara kita memang memiliki prospek yang baik dan harus dikembangkan. Baik yang berkaitan dengan peluru, baik yang berkaitan dengan kendaraan, baik yang berkaitan dengan senjata, semuanya. Karena permintanya banyak. Tetapi tadi di rapat interen tadi saya sampaikan bahwa akan lebih baik kalau kita bermitra. Akan lebih baik kalau kita mencari partner. Sehingga pengembangan dari Pindad ini akan menjadi lebih cepat lagi. Setelah ini, setelah mendapatkan tadi input-input, nanti akan kami rataskan dan kita putuskan akan kemana pindah di bawah. Tetapi yang jelas, yang kedua, akan kita geser pindah yang ada di Bandung untuk dipindahkan ke secara bertahap, dipindahkan ke kawasan industri di Subang yang dimiliki oleh Kementerian BUM. Sehingga betul-betul memiliki sebuah lahan yang luas untuk pengembangan Pindad karena memiliki prospek yang sangat baik. Saya rasa itu. Artinya yang di Turan tidak ada pemindahan di Subang juga Pak? Tidak. Ya mungkin untuk pengembangan, disini tetap. Untuk pengembangannya mungkin bisa saja di, kalau memang partnernya mau minta jumlah produksi yang gede ya. Kalau disini masih ada lahan bisa, kalau tidak bisa juga dibangun di Subang. Terima kasih.